Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrulillah Wala hawla wala quwata illa billah Para mahasiswa yang berbahagia Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu Dalam mata kuliah warga negaraan Pembahasan yang akan kita Sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang Urgensi pendidikan anti korupsi bagi generasi milenial Oke sebagai pengantar Ini ada gambar proklamator kita Yaitu Bung Karno dan Bung Hatta Semuanya adalah Beri aku 10 pemuda Niscaya akan keguncang dunia Wah ini luar biasa Bung Karno sering memberikan suatu kata-kata mutiara Yang membakar semangat pemuda Dan pemuda di mata Soekarno adalah merupakan suatu Komponen bangsa yang sangat penting sekali Banyak sekali Bung Karno menyampaikan Kata-kata kalimat yang penuh makna sehingga Para pemuda mendapatkan suatu motivasi yang luar biasa Seperti contohnya Hai pemuda Gantungkan cinta-kata cinta-cinta mutiara atas selangit Itu kan kata-kata mutiara yang luar biasa Dalam rangka Yaitu beliau Apa itu untuk membakar para pemuda Oke Sekarang langsung aja saya akan menyampaikan disini Yaitu tentang Apa itu Pengertian dari Korupsi itu sendiri Langsung saya akan jelaskan disini Ada beberapa Pengertian korupsi menurut para pakar Ini menurut sebekti Bahwa korupsi adalah perbuatan curang Tindak pidana yang merugikan keuangan negara Terus yang berikutnya adalah Dari Baharuddin Lopa Ini adalah mantan menteri kehakiman dan jaksa agung era G.H.J. Abdurrahman Wahid Mengatakan bahwa Istilah korupsi dalam berbagai bidang Yakni yang menyangkut masalah Penyuapan yang berhubungan dengan Manipulasi di bidang ekonomi Dan yang menyangkut bidang kepentingan umum Terus ini ada lagi Pengertian korupsi Menurut kamus Tapi tiga-tiganya disini adalah Yaitu Yang namanya korupsi itu definisinya banyak sekali Yaitu penyalahgunaan keuangan negara Yang kedua adalah penyuapan Kalau istilah sekarang namanya gratifikasi Dan sekarang Para pejabat kita ini tersandung kasus korupsi karena gratifikasi Seperti mantan ketua KPK Yaitu Itu adalah juga Nyangkut tentang masalah Gratifikasi dan Pemerasaan Terus ada lagi yaitu Wakil Menteri Hukum itu juga Kena namanya gratifikasi Jadi penyuapan Artinya Nah sekarang Perbedaannya penyuapan dan syukuran itu apa? Kalau penyuapan itu karena ada tendensi Ya Ada tendensi supaya Kasus hukumnya itu bisa dibebaskan Atau Kasus hukumnya Paling tidak dikurangi Lalu itu adalah Gratifikasi pada penegak hukum Lumpama saja Ada orang Tidak ada sangkut paknya Ya Saya menyampaikan ceramah di suatu tempat Karena merasa Senang dan mengenak Terus dari jamaah itu memberikan parsel pada saya Itu bukan gratifikasi Itu adalah hadiah Ya Mereka dikatakan syukuran Jadi Dalam hal ini Yang membedakan itu Hadiah Pemberian Atau Syukuran Gitu istilahnya Itu adalah Dengan penyuapan adalah tentang Kepentingannya Kalau tidak ada kepentingan Ya saya kira itu disebut Hadiah Oke Para mahasiswa yang berbahagia Di sini Penanganan kursif tahun 2015 sampai 2019 Ini Anda bisa lihat Yaitu tentang tabelnya seperti itu Ya Yaitu tentang Swap infrastruktur Bahkan itu adalah Tentang pengadaan barang Di suatu departemen Atau kementerian Dan lain sebagainya Itu adalah Ada 31 Ya Kasus Terus ada lagi penyalahgunaan APBD Terus berikutnya adalah Swap lainnya Dan sebagainya Itu ya Ini ternyata banyak sekali Ada swap perizinan sumber daya alam Ini kasusnya sampai 16 Swap pembahasan APBD Tahu nggak ini Jadi Saya berikan suatu ilustrasi Pada waktu saya Membunyai teman DPR Pusat Sekarang sudah tidak Dia mengatakan pada saya secara jujur Mas Kalau saya ingin mencari duit itu Duduk manis Anggota DPR itu sudah Depan itu sudah berseliwaran duit Karena apa Ya Kasus-kasus seperti ini Tentang Pembahasan APBN Terus Pengangkatan pejabat Itu ada istilahnya syukuran Tapi itu kalau dunia Politik Itu namanya sudah gratifikasi Kalau Anggota DPR yang benar-benar hati-hati Juga dia akan mengatakan gini Kalau mau mencari duit Gampang gitu ya Cuman Nyimpennya itu akan ketahuan Ya kan Sekarang ada Namanya lembaga ya Tentang Mengurus Pencucian uang Dan sebagainya Jadi Orang menyimpen duit Hasil korupsi itu Sekarang itu ada istilahnya Pencucian uang Jadi saya Memasaknya saya sebagai Anggota DPR Ya Saya mendapat gratifikasi Ada Saya mendapat imbalan Dari tender Dan sebagainya Karena saya sudah menyetujui Saya kasihkan pada Si A Nah Si A Nanti dimasukkan Rekening si B Si B nanti Dimasukkan Rekening C Itu kan sudah empat Itu kayak Apa namanya Sudah Empat Orang Rekening itu Saya kira sudah Hilang aja Tapi sekarang Pemerintah lebih Canggih BPATK itu Adalah menelusuri Aliran dana Kerusi itu Pasti ketemu Saya tidak akan Saya sebut Saya punya tetangga Juga Dia punya Dia berjabat Di BPN Jadi kalau mendapatkan Uang syukuran Itu langsung Dibelikan tanah Dibelikan tanah Di daerah Begitu pensiun Dia tidak ketahuan Yang namanya Korusi itu juga Ada yang tidak ketahuan Akhirnya apa Dia Masa pensiun Menjuali tanah Tanah Itu Itu sebenarnya Juga disebut Yaitu Apa itu Pencucian uang Money laundering Gitu ya Oke Ini pengertiannya Banyak sekali Terus adalah Suap pengadaan jabatan Jual-jual jabatan Itu juga ada Saya sebagai Bupati Orang Mau Jadi kepala sekolah SD Itu adalah 15 juta Kalau SMP 35 juta SMA Katakanlah 85 juta Contoh Itu ada tarif Itu namanya Sudah Sudah korupsi Karena uang itu Masuk kepada kantongnya Bupati Dan lain sebagainya Jadi ini adalah Indikator-indikator Yaitu Kasus korupsi Yang sudah tertangani Dan ketahuan Ini kasusnya Yang paling banyak Adalah Suap infrastruktur Gitu ya Para mahasiswa yang berbagi Terus Ada kepala daerah Terlibat dalam korupsi Wah ini banyak sekali ya Kasusnya ya Di Jawa Barat 14 Sekarang kita lihat Kalau di Mana ya Jawa Tengah Ada 11 Itu ya Itu satu contoh Kepala daerah Terlibat dalam Kasus korupsi Makanya yang namanya Korupsi itu adalah Ada dua Orang melakukan tindak Pindana korupsi Ada dua Satu ada niat Ya dua Ada kesempatan Padahal kalau sudah jadi Pejabat Itu kesempatan korupsi Ada Gak ada pak Yang namanya Orang pejabat Tapi Ada kesempatan korupsi Gak mau korupsi Banyak Ada juga Bukan banyak Ada Ya Kita lihat pak Wakil Presiden Pak Jenderal Tri Sutrisno Saya agak terharu juga Ya itu dia sebagai Kapasitas Pak Lima TNI Terus pernah jadi Wakil Presiden Itu beli rumah itu Dicicil Dan rumahnya tidak Begitu besar Berarti dia orang Zuhat Terus yang popular lagi Di dunia kepolisian Yaitu Yaitu Kasus Yang menyeret Yaitu keluarga Cendana Dan Kasus Sum Kuning Adati Jogja Siapa itu Jenderal Polisi Santoso Ya kan Saya agak lupa namanya Belakangnya itu Santoso Ya Dia Sampai Tidak sampai lima tahun Jadi kapolri Karena dia mengusut Dua itu oleh Pak Arto Diberhentikan Ya Diberhentikan Sehingga dia datang ke ibunya Ibu saya sekarang Sudah tidak jadi polisi Gak apa-apa nak Yang penting kita bisa makan Dengan garam Luar biasa Cenderal Polisi Siapa agak lupa Saya itu Populer sekali Ya Para mahasiswa yang berbahagia Berikutnya disini Ada beberapa catatan Tentang Apa itu Tentang Tabel Dan data korusi Ini Yang jelas Penyebab korusi itu Ada berbagai macam Yang pertama Yang pertama Yaitu tentang Sistem Pencegahan Pengawasan Keuangan Kurang Efektif Ya Kurang efektif Jadi pengawasan Keuangan itu Kurang efektif Biasanya Orang itu Hanya menerima Laporan Tapi gak dicek Langsung Terus sistem Politik Biaya tinggi Coba kalau Jadi anggota DPR itu Biayanya Sampai Mengeluarkan Satu M Apakah dalam Lima tahun Bisa kembali Satu M Ini kenyataan Bener ini Ya Kenyataan Sekarang itu Orang untuk Mencalonkan Ya Ya untuk Biaya segala Manya itu Sampai satu M Satu miliar Ya Padahal kalau Gaji DPR DPRD Kabupaten Atau Kota Madia Dibuat aja Sekitar Sepuluh juta Sepuluh juta Itu Kalau dikalikan Dua belas Adalah Yaitu Seratus Dua puluh juta Dikalikan lima tahun Ya gak sampai Satu M Paling hanya Nama ratusan Dari mana dia Ya Nah itu Biaya politik tinggi Nah makanya Yang namanya Suak Terus Serangan Fajar Sebagainya Ini adalah Membuat Apa itu Untuk Melakukan tindak Bidana korupsi Yang salah siapa Ya rakyatnya sendiri ya Karena apa Yang ngasih duit Ya itu yang dicoblos Sehingga Orang yang pandai Pinter punya kapasitas Tidak punya kesempatan Untuk menjadi Wakil rakyat Terus yang selanjutnya Adalah Penyebab korupsi Yaitu persoalan ekonomi Penghasilan kurang Karena ini sudah Katakanlah dipotong Oleh pajak Dipotong oleh Ini Dia kekurangan Ya akhirnya dia Bagaimana caranya Tidak korupsi Nah biasanya Kalau itu tingkat DPR Bisa melakukan Dengan negosiasi Mitra Kerja BUMN Dengan Kementerian Ada istilahnya THR ya Kadang-kadang kan ada Beberapa Anggota DPR Melakukan Kongkalingkong Masuk Kepada Dunia Bisnis Yaitu pada BUMN Tunjuk ada Minta Yaitu Parsel Ya tidak mungkin Parsel yang diberikan Anggota DPR itu Ya 20-50 ribu Ya tidak mungkin Ratusan juta Nah itulah Karena faktor ekonomi Terus ada lagi mental Karakter yang korup Jadi ya namanya Kalau sudah Mentalnya korupsi Ya ada kesempatan Langsung di Apa itu Langsung disikat Para mahasiswa yang berbahagia Terus berikutnya disini Kita akan Bahas Yaitu Beberapa Pokok materi Yaitu Upaya pencegahan Tindak pidana korupsi Nah pentingnya Pendidikan anti korupsi Bagi para generasi muda Generasi milenial Yaitu Melalui pendidikan sekolah Paut perguruan tinggi Ya Paut sampai perguruan tinggi Nah seperti Anda lihat iklan itu Ya Ada anak mau Berangkat sekolah SD itu Hanya pakai celana Tapi gak pakai baju Terus ditanya oleh orang Tanya dulu Nah kamu gak pakai baju Iya Karena baju itu Hasil korupsi bapak Bapaknya kan diem aja Terharu Anak kecil Itu namanya iklan Dalam Mempromosikan anti korupsi Gitu ya Terus berikutnya Para mahasiswa yang berbahagia Kampanye anti korupsi Melalui Organisasi Kemasyarakatan Contohnya Kalau di iklan itu adalah Stop korupsi Ada suatu Partai politik Semua pengurusnya Pengurus harian Stop Polisi Apa Stop Korupsi Tapi Kenyatanya Dia mengatakan Stop itu Kena kasus korupsi Semuanya Ada kasus Hambalang Kasus Mana lagi Wisma Atlet Dan sebagainya Itu Pertanggung jawabannya Itu sangat berat Mengatakan stop korupsi Malah dia Terlibat korupsi Terus Pemanfaatan Teknologi Dalam Gerakan Kampanye Anti korupsi Generasi Z Atau Generasi X Itu adalah Yang membedakan Tentang penguasaan IT Kalau saya kan Dengan mahasiswa Dengan generasi Bahwa saya itu Penguasaan IT adalah Sangat berbeda Saya hanya Bagian Kecil-kecil Aja Tapi Secara komprehensif Angkatan saya itu Adalah Kalah Untuk penguasaan IT Nah Mohon Mahasiswa juga Mengetahui tentang Hal tersebut Terus Kebijakan sekolah Dalam Menampakkan Sikap Menanamkan Sikap Anti korupsi Pada siswa Yaitu Pendirian Kantin Kejujuran Anda lihat ya Kantin Kejujuran Itu gak dijaga Kalau Anda beli Di situ Masukkan ke situ Kalau Anda Pengen Kembalian Ya ngambil itu Itu Kan banyak sekarang Kantin Kejujuran Dan sebagainya Terus Berikutnya lagi Saya hanya berikan Satu contoh-contoh Haja Yaitu Kebijaksanaan Menanamkan Sikap Anti korupsi Pada siswa Nah Pembuatan Poster Anti korupsi Pendidikan karakter Dan sebagainya Terus berikutnya Disini Nilai Dasar Anti korupsi Adalah Nilai dasar Anti korupsi Yaitu Itu akan Muncul Nilai Kejujuran Peduli Mandiri Disiplin Tanggung jawab Kerja keras Sederhana Berani Dan adil Kalau Pengen Menjadi Orang Kaya Makanya Harus Kerja Keras Kalau Namanya Orang Itu Apa itu Enggak Mau kerja Keras Pengen Penghasilan Banyak Itu Akan Larinya Ke dunia Korupsi Gitu ya Saya yakin Mahasiswa Wah Kalau dalam demo Anti korupsi Luar biasa Kita Ganyang korupsi Pejabat Yang korupsi Kita gantung Tapi suatu saat Mahasiswa Punya Apa itu Kesempatan Berkuasa Nah Dia tidak bisa Mencegah Itulah Yang namanya Dilematis Oke Para Mahasiswa Yang Beriman Demikian Yang kami Sampaikan Semoga Ini Sebagai Pembelajaran Bagi Kita Semuanya Semoga Allah Membimbing Kita Semuanya Ke jalan Yang benar Sampai Jumpa Lagi Dengan Acara Dan Gelombang Yang Sama Sekali Merdeka Tetap Merdeka Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Yang Terima kasih telah menonton!